Hai sajian bunda mau masak kangkung kuah santan masakan sederhana ini enak gurih dan gampang banget bikinnya ini salah satu menu kesukaan keluarga kami teman-teman yuk langsung saja kita masak untuk bahannya saya gunakan satu ikat kangkung yang masih segar kemudian dipetik atau dipotong belah juga bagian batangnya pastikan sudah dicuci sampai bersih ini bumbu yang akan kita ulek tambahkan juga kencur garam dan terasi kita ulek bumbunya sampai halus untuk bahan dan bumbu lengkapnya teman-teman bisa lihat di deskripsi kalau sudah halus saya mau geprek juga lengkuasnya kemudian kita sisihkan panaskan minyak dan tumis bumbu halus saat menumis ini kita gunakan api sedang saja supaya bumbu tidak mudah kosong jangan lupa tambahkan daun salam dan tumis sampai harum dan tanak bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini silahkan like subscribe komen dan share ya dan jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya setelah bumbu harum seperti ini tuang air tambahkan garam gula pasir dan kaldu bubuk hati-hati penambahan garamnya ya teman-teman karena tadi kita sudah pakai garam untuk ulek bumbunya kita aduk rata dan kita masak sampai airnya mendidih setelah air mendidih seperti ini sekarang kita bisa masukkan santannya kita aduk terus pelan-pelan supaya santan tidak pecah setelah santan mendidih seperti ini kita masukkan kangkungnya aduk-aduk biar tercampur rata dengan santan kita masak sampai kangkung matang tidak perlu terlalu lama juga masak kangkungnya kita masak sebentar saja yang penting sudah matang kalau sudah matang jangan lupa koreksi rasa dan matikan apinya lalu sajikan seperti ini ini aromanya sedap banget bau dari kencurnya, terasinya enak banget sayur ini cocok disajikan dengan lauk apa saja kesukaan kalian kalau sudah masak sayur ini anak-anak di rumah jadi lahap banget makannya dan gampang juga bikinnya teman-teman juga bisa bikin di rumah yuk cobain resepnya kangkung kuah santan selamat mencoba sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa like, subscribe, komen, dan share selamat menikmati